Intro Tiba-tiba ada badai, ada petirnya Dan ini yang mengeluarkan majelis ulama Indonesia Ini majelis ulama, ulama versi mana dulu? Ulama kan macam-macam, ulama versi NU, ulama versi Mahmatiya, ulama versi Al-Irsa, dan lain sebagainya Yang jelas ini, bikin fatwanya Ini majelis ulama Indonesia, apa majelis ulama intoleran sih? Mengaku sebagai cucu Nabi, minta diikuti perintah-perintahnya Bahkan ingin membuat negara berdasarkan khilafah Islamia Ingin NKRI bersariah di bawah naungan khilafah Islamia Itu kenapa enggak pernah dibahas? Katanya majelis ulama Itu kan persoalan sejarah, simple itu Buka manusia-manusia sejarahnya, benar apa enggak? Pak Prabowo, saya lagi bubarkan majelis ulama Indonesia Kalau begini caranya, enggak ada manfaatnya Banyak maturutnya menurut saya begini caranya Shalom, salam sejahtera Dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Hari-hari ini kita sedang dihebohkan dengan Fatwa terbaru dari majelis ulama Indonesia Saudaraku, ada begitu banyak orang yang mulai mengkritik Tentang hal tersebut Seperti dalam video pembukaan kita tadi Di mana mereka mengkritik tentang fatwa dari majelis ulama Indonesia Yang tidak memiliki nilai-nilai urgensinya Atau nilai-nilai yang dapat membahayakan Keselamatan bangsa dan negara Saudaraku, toleransi beragama Merupakan sikap saling menghormati Saling menghargai setiap keyakinan orang Tidak memaksakan kehendak Serta tidak mencelah ataupun menghina agama lain Dengan alasan apapun Itu adalah toleransi nilai daripada toleransi beragama di Indonesia Ada berita dari majelis ulama Indonesia yang menurut saya Wagu Wagu tidak lucu Tidak populis Dan cenderung merusak rasa kerukunan antar umat beragama Ya ini akhir-akhir ini saya mati Majelis ulama Indonesia yang aneh Saya teman-teman tidak produktif Untuk persatuan bangsa Kayak kurang pegawian Cara mengambil mas, kurang pegawian Kayak kurang kerjaan saja Saya baca ini yang terbaru hari ini Kamis 30 Mei ya Ini yang ditulis oleh detik Istimah ulama berfatwa Detik 2 Pengucapan salam berbagai agama Bukan toleransi yang benar Itu judul ya tadi ya Istimah ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-7 Menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama Salah satu yang diputuskan adalah Mengenai hukum salam lintas agama Hukum salam lintas agama Penggabungan ajaran berbagai agama Termasuk pengucapan salam Dengan menyertakan salam berbagai agama Dengan alasan toleransi dan garis miring Atau moderasi beragama Bukanlah makna toleransi yang dibenarkan Demikian salah satu poin keputusan Istimah ulama komisi fatwa se-Indonesia Yang dibacakan oleh ketua SC Yang juga ketua NUI bidang fatwa Asruruniam Soleh Dari Kamis 30 Mei 2024 Dalam hasil istimah ulama tersebut Pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiah Karena itu pengucapan salam harus mengikuti Ketentuan syariat Islam Dan tidak boleh dicampur adukan Dengan ucapan salam Dari agama lain Ucapan salam Mendoakan selamat Apa salahnya Bro Apa salahnya mengucapkan Mendoakan baik Mendoakan keselamatan kepada Umat manusia Walaupun berbeda agama Agama kita sudah punya Ketentuan Masalah ucapan salam berbagi agama yang sudah membudaya Dan itu bagus Buat kerumunan antarumat beragama di tanah air ini yang memang multi agama Penduduk Kok tiba-tiba Tidak ada Angin Tidak ada Tiba-tiba ada Fatwa beginia Bah ya Ibaratnya kan begitu Tidak ada Angin Tidak ada Kilat Tiba-tiba ada Bada Ada petir Dan ini yang mengeluarkan majelis ulama Indonesia Ini majelis ulama Ulama versi mana dulu Ulama kan macem-macem Ulama versi NU Ulama versi Mawadiyah Ulama versi Al-Irsa Dan lain sebagainya Yang jelas ini Bikin fatwanya Ini majelis ulama Indonesia Siapa majelis ulama intoleransi Yang kenal Majelis ulama Indonesia Kalau berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara Seharusnya membuat fatwa-fatwa yang menyuburkan toleransi Membuat kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rasa cinta tanah air Rasa toleransi beragama yang tinggi Moderasi agama yang tinggi Itu yang mestinya dibuat Diciptakan Diprogramkan secara kontinu dan serius Bukan bikin fatwa-fatwa yang kontraproduktif Untuk kepentingan bangsa dan negara Ini kontraproduktif Ini memecah belah persatuan antar umat beragama menurut saya Menyinggung Antara satu umat agama dengan umat agama yang lain Dan selama ini tidak ada persoalan Tidak ada masalah dengan ini Tiba-tiba kenapa bikin fatwa beginian Kurang pegawaihan pak Gawek nah pegawaihan Gawek nah pegawaihan Majelis ulama Esuh aku Bisa bikinkan program kalau Gak bisa bikin program Bagaimana caranya mendamaikan Caranya merukunkan antar umat beragama Mungkin fatwa kok ya Gak mesi Gak lucu Kemarin sampai itu Kholil nafis Mengkritik puluhan biksu tudong Yang Singgah Dilayani Disuruh Istirahat Disuruh makan minum oleh Pengurus masjid Sebelum sampai ke Borobudur Dikritik Kata itu berlebihan Ulama cap apa Sampainya begini Gitu Kesuk Bengwono kok Orang terima Bengwono kok Fakta itu Kayak gitu Kayak ditunggapkan ke publik Maksudnya apa Dampak buruknya lebih besar Daripada Positifnya Positifnya Lagipula Perspektif Islam Juga tidak sama Antara toko yang satu Dengan yang lain Perspektifnya NU berbeda dengan Perspektifnya Muhammadiyah Berbeda dengan Perspektifnya Golongan yang lain Ya silahkan Pakai perspektif Masing-masing Tapi jangan kemudian Cap seolah-olah Perspektif itu Yang paling benar Diumumkan ke publik Seolah-olah Majelis Ulama ini Mewakili ulama Orang Indonesia Seluruhnya Enggak Indonesia terdiri Berbagai macam Kelompok Di Islam sendiri Kelompoknya banyak Belum lagi di agama lain Makanya yang harus Dilakukan Ditanamkan adalah Bagaimana Caranya Bisa saling menghargai Antara satu Kelompok yang satu Dengan kelompok yang lain Jangan Dikembangkan Menyinggung kelompok yang satu Dengan kelompok yang lain Walaupun Antar Kelompok Seagam Sekalipun Apakah Lakum Jenukum Belum Khata Memahami itu Belum Khata Memahami itu Enggak pernah ada Persoalan tentang Mengucapkan selamat Mengucapkan Mendoakan selamat Pada agama lain Dimana salahnya Persoalan dia nanti Diterima atau tidak Itu bukan urusan kita Urusan yang maha kuasa Bukankah Tuhannya Umat Islam Umat Hindu Umat pun Sama saja Yang menciptakan kita semua Walaupun kita beda agama Sama tuh Hanya satu yang menciptakan Hanya perspektif Cara Konsep Pemahaman Dan penyebutannya Berbeda-beda Itu urusan masing-masing Ya apa ada yang menciptakan Kita semua Walaupun kita beda agama Beda suku Tuhannya berbeda Enggak kan Tuhan yang satu Yang menciptakan kita semua Yang menciptakan Alam semesta Yang menciptakan Bumi langit Seisinya Satu Tuhan Kita menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kemat muslim Mungkin agama yang lain Berbeda Semua percaya itu Kita semua berdoa Untuk keselamatan Indonesia Keselamatan Lusantara Keselamatan Rahmatan Lila Alamin Bahkan Keselamatan dan rahmat Bagi alam Seisinya Tidak ada di Indonesia Di seluruh dunia Nah kalau kemudian Ada orang mengucapkan salam Mendoakan selamat Keselamatan Kedamian Kepada Umat agama lain Tidak boleh Rahmatan Lila Alamin Dimana Konsep apa Yang dipakai begitu Terus maunya apa Suruh Pendatangan Suruh cuek-cuekan Antara umat agama satu Dengan yang lain Ditimbang itu Berpikir luas Masih sulam Indonesia Berpikir luas Untuk kepentingan Bangsa Indonesia Jangan hanya Untuk kepentingan Umatnya sendiri Jangan hanya Untuk kepentingan Golongannya sendiri Swi-swi Gak masih Bantu Gak mertek Kayak lagi nih Saya pertanyakan nih Majelis ulama Indonesia Atau majelis ulama intoleran Kalau masih ada orang-orang intoleran Di majelis ulama Indonesia Maka sekali lagi Saya mengusulkan Bubarkan MOE itu Buat apa Kalau kemudian Kerjanya Kontraproduktif Untuk bangsa dan negara Kalau kerjanya merusak Toleransi beragama Kalau kerjanya justru Menumbuhkan permusuhan Antara umat beragama Tidak pandai Mengejarkan Persatuan Kerukunan Fatwa-fatwa yang tidak populis Fatwa-fatwa yang Selama ini tidak pernah menjadi Masalah umat Dikeluarkan Kalau mau bikin fatwa Fatwa persoalan yang sedang Menjadi persoalan Banyak orang Hari ini contohnya adalah Tentang fenomena Para habaib Fenomena Klan imigran Dari Yaman Di Indonesia Yang mereka mengklaim Diri sebagai Cucu Nabi Sebagai zurihan Nabi Itu sedang menjadi Persoalan umat Islam Khususnya umat Nahdiin Di seluruh Indonesia Itu Kamu bahas Dibahas Benar atau tidak itu Sesuai dengan Manuskrip literasi-literasi Yang ada Kenapa itu tidak dibahas Itu persoalan penting Persoalan umat Karena gara-gara Klaim mereka ini Dikapitalisasi Untuk banyak kepentingan Yang bisa merugikan Bangsa dan negara Kementingan ekonomi Sosial Bahkan politik Mengaku sebagai Cucu Nabi Minta diikuti Perintah-perintahnya Bahkan ingin Membuat negara Berdasarkan Khilafah Islamia Ingin NKRI Bersariah Di bawah naungan Khilafah Islamia Itu kenapa Tidak dibahas Katanya Majelis Ulama Itu kan Persoalan sejarah Simple itu Bukan manuskrip Manuskrip sejarahnya Benar apa enggak Kau bahas Yang tidak pernah Menjadi persoalan Justru Bala kontra produktif Untuk kepentingan Bangsa dan negara Pak Prabowo Saya lagi Bubarkan Majelis Ulama Indonesia Kalau begini caranya Tidak ada manfaatnya Banyak maturutnya Menurut saya Begini caranya Tidak ada manfaatnya 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 Tidak ada manfaatnya